Sementara itu saudara Polres Kediri Kota menangkap seorang pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Nganjuk setelah kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan pil etizolam yang dibeli dari negara India. Budiwardani ASN Pemkap Nganjuk ini harus berurusan dengan Polres Kediri Kota setelah kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Pelaku diringkus polisi saat mengambil ratusan putir pil etizolam di kantor pos. Dalam aksinya, pelaku menggunakan jasa pengiriman pos untuk mendapatkan pil etizolam yang dibelinya dari India. Di hadapan pendugas, pelaku mengaku telah lama menggunakan obat terlarang tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 280 putir pil etizolam serta satu unit telepon genggam. Kini, Polres Kediri Kota tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus itu. Jadi hasil kerjasama dengan pihak-pihak cukai, kerjasama dengan pihak kantor pos, tentu saja dengan penyelidik dari Sat Nargoba Polres Kediri Kota, kita berhasil mendapatkan informasi adanya paket etizolam yang datang atau dikirimkan melalui kantor pos. Sehingga ketika si tersangka ini mengambil barang, kita lakukan upaya penangkapan. Hasil daripada pendalaman bahwasannya yang bersangkutan memang mengakui telah menggunakan ini cukup lama. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 61 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Menonton Soekarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur